Akhir pekan nanti, F1 akan memasuki ronde ke-12 yang akan diadakan di sirkuit Paul Ricard, Perancis. GP Perancis termasuk ke salah satu F1 yang cukup lengedaris karena sejarahnya sebagai salah satu pioner ajang balap mobil. Salah satunya adalah F1 di masa lalu. Sempat rutin menyelenggarakan F1 sejak tahun 1956, Perancis sempat absen selama 10 tahun sejak tahun 2008. Sebelum akhirnya, balap jet darat ini mampir kembali ke sana pada musim 2018 di sirkuit Paul Ricard. Ada banyak hal menarik yang bisa kami bahas sebelum GP Perancis akhir pekan ini. Salah satunya, tentu soal desain sirkuit yang banyak orang bilang bikin pusing dan mirip obat nyamuk. Kenapa seperti itu? Simak videonya sampai habis. Paul Ricard bukan sirkuit baru di F1. Trek ini sudah menjadi tuan rumah GP Perancis sebanyak 17 kali. 14 kali selama periode tahun 70-90an. Kemudian kembali lagi ke kalender F1 pada musim 2018 sampai sekarang. Kecuali musim 2020 di mana mereka absen karena pandemi. Ketika comeback ke kalender, Paul Ricard langsung mencuri perhatian dengan desain sirkuitnya yang punya beberapa keunikan. Pertama dan paling terkenal tentu desain warna di area run-off track yang banyak orang bilang bikin pusing dan bisa menghipnotis mereka yang nonton. Area luar Paul Ricard diberi semacam garis-garis berwarna biru dan merah yang kemudian menjadi ciri khas sirkuit ini ketimbang trek-trek lainnya di F1. Meski membuat tampilan sirkuitnya jadi sedikit aneh, tapi corak warna-warna itu punya alasan tersendiri yang jauh lebih penting daripada desainnya yang bikin pusing. Cat warna biru dan merah itu berperan sebagai pengganti gravel track yang berfungsi sebagai salah satu unsur safety di sirkuit. Warna yang berbeda menunjukkan seberapa kasar atau seberapa abrasif aspal yang ada di run-off area. Warna biru artinya aspalnya lebih abrasif daripada aspal di trek utama yang dipakai balapan. Kemudian warna merah menunjukkan kalau di situ aspalnya adalah yang paling kasar dan paling abrasif. Oleh karena itu, garis yang biru ditempatkan di sisi yang lebih dekat dengan sirkuit dan garis merah diletakkan lebih jauh di dekat tembok pembatas. Permukaan abrasif dipakai dengan harapan ketika pembalap kehilangan kendali dan melintir keluar trek, maka laju mobilnya bisa dihentikan dengan aspal yang abrasif tersebut. Meski bagi pembalap dan tim, melintir di run-off adalah hal yang bisa dibilang sangat haram dilakukan, karena bisa membuat ban rusak para dan tidak bisa dipakai lagi. Selain punya corak warna yang khas, layout sirkuit Paul Ricard juga sangat unik, karena mempunyai berbagai macam konfigurasi trek yang bisa dipakai. Kalau kita lihat, sirkuit ini memang mempunyai banyak tikungan dan bagian trek yang bisa digunakan secara variatif. Menurut website resminya, Paul Ricard punya kemungkinan untuk dibuat 167 konfigurasi sirkuit yang berbeda-beda. Mulai dari yang terpendek, yaitu trek konfigurasi 8 yang sepanjang 826 meter saja, sampai yang terpanjang, yaitu 5.861 km di trek 1D, V2, SC. Sementara itu, F1 memakai trek dengan konfigurasi 1C, V2, dengan panjang 5.842 km. Selain dua ciri khas tersebut, Paul Ricard juga mempunyai satu lurusan yang sangat panjang, yaitu bernama Mistral Streak. Lurusan ini membentang 1,8 km, dan untuk masalah safety, bagian tengah Mistral Streak dipotong oleh tikungan sikin. Lalu, satu karakter Paul Ricard yang mungkin membuat fans F1 merasa kurang bersemangat adalah balapan di sana lebih sering berlangsung ngebosankan. Pada dua tahun awal-awal comeback ke F1, GP Perancis berlangsung cukup membosankan karena dominasi Mercedes di sirkuit ini. Karakter trek yang rata dan datar, serta aspal yang sangat mulus membuat Mercedes bisa memaksimalkan mobil mereka di Paul Ricard. Tapi meski dikenal membosankan, musim lalu GP Perancis berlangsung cukup seru dengan duel strategi antara Red Bull dan Mercedes. Akankah musim ini akan berjalan seseru tahun kemarin? Sebelum itu, ada beberapa hal yang bisa kami bahas kalau berbicara soal keseruan balapan akhir pekan nanti. Ferrari saat ini berada di momentum yang cukup bagus setelah meraih kemenangan di dua balapan terakhir secara beruntun. Dengan Carlos Sainz menang di Silverstone dan Charles Leclerc raih podium tertinggi di Austria. Performa mereka di Austria setidaknya memberi secercah harapan bagi Ferrari untuk bisa melawan balik Red Bull yang masih unggul jauh di kelas men. Dari sisi mobil, kecepatan Ferrari sudah bisa mengejar mobil RB18 dengan pendekatan konfigurasi low downforce yang diterapkan sejak Silverstone dan itu sangat terlihat dari duel leg-leg yang bisa dengan mudah melewati Verstappen di Red Bull Ring. Salah satu hal yang bisa dinilai cukup positif adalah manajemen balapan mereka yang sedikit menunjukkan perubahan bagus, terutama dari sisi strategi. Meskipun Ferrari masih punya PR yang besar soal cara mereka memanajemen kepentingan kedua pembalapnya yang berpotensi saling sikut di sirkuit. Namun Ferrari punya kekhawatiran tersendiri di GP Perancis akhirnya pekan nanti. Paul Ricard memiliki karakter sirkuit yang cukup menyiksa ban depan dan itu merupakan salah satu kelemahan di mobil F175. Musim lalu, Ferrari keteteran di track ini. Start di 10 besar, tapi ketika balapan, race pace mereka amburadul karena degradasi ban depan yang sangat tinggi dan membuat mereka gagal meraih poin. Itu ditambah dengan gelombang cuaca panas yang sedang melanda Eropa, tentu membuat ban semakin tersiksa di Paul Ricard. Bicara soal panas, tentunya ini semakin menambah khawatir para divosi karena masalah reliabilitas yang menghantui tim favorit mereka. Mesin Carlos Sainz meleduk di Austria dan itu kasusnya sama dengan yang dialami lag-lag di Baku. Faktor degradasi ban depan dan reliabilitas mesin tersebut akan dimanfaatkan oleh Red Bull untuk menjaga laju positif Ferrari. Walaupun mereka sendiri juga keterketir soal masalah degradasi setelah GP Austria, tapi karakter di Paul Ricard sedikit berbeda ketimbang Red Bull Ring. Perancis lebih cocok dengan RB18 karena mereka cukup kuat di sirkuit yang lebih mengandalkan ban depan. Red Bull juga sedang berusaha untuk bisa memberikan update baru akhir pekan ini. Tim berencana memberikan modifikasi di bagian floor untuk GP Perancis dan diperkirakan merupakan upgrade terakhir sebelum jeda musim panas. Red Bull dirumorkan akan lakukan update selanjutnya di bagian side pod pada GP Belanda awal September nanti. Lalu tim lain yang harus diamati di GP Perancis adalah Mercedes. Seperti yang kami bahas di awal, Mercedes dikenal sebagai tim yang dominan di sirkuit Paul Ricard. Track ini sangat cocok dengan mobil mereka dengan aspal yang super halus dan kontur yang datar. Berdasarkan performa di Spanyol, Silverstone, dan Austria, Mercedes diperkirakan bisa tampil kuat akhir pekan nanti. Walaupun mungkin belum bisa mengejar dua tim besar di depannya, setidaknya Mercedes bisa lebih dekat dan ada di posisi yang bagus untuk gosok voucher podium kalau top tim terkena nasib apes. Sebagai salah satu sirkuit tercepat di F1 dan nyaris tidak ada tikungan lambat di Paul Ricard, itu akan sangat membantu mereka untuk bisa memaksimalkan performa mobil W13. Suhu panas akan berpihak kepada Mercedes karena musim ini salah satu kesulitan mereka adalah mengoptimalkan suhu di ban mobilnya. Itu ditambah dengan Lewis Hamilton yang sedang ada di dalam tren yang bagus. Ia dalam tiga balapan beruntun selalu naik podium dan menunjukkan performa yang semakin baik. Jadi Mercedes, kami pikir punya peluang yang cukup besar untuk meraih podium lagi di Perancis, apalagi kalau tim-tim besar di depannya sedang bernasib sial. Sementara itu, mementu bagus juga sedang menyelimuti tim Alpine apalagi mereka akan balapan sebagai tuan rumah di Perancis pekan ini. Hasil positif Alpine tersebut membuat mereka menempel ketat McLaren di posisi empat kelas main konstruktor. Saat ini, poin mereka berdua sama kuat dan GP Perancis adalah kesempatan besar bagi Alpine untuk merebut posisi McLaren. Beralih ke tim lain, ada Haas yang juga berada dalam moral yang cukup oke dengan raihan double point di Inggris dan Austria. Meski kami tak berharap apapun karena tim ini belum mendapat update dan desain sirkuit yang mungkin akan menyulitkan mereka. Tapi dengan moral bagus dan tim yang sangat paham dengan karakter mobil mereka, setidaknya satu atau dua poin mungkin bisa lah dibawa pulang oleh Haas. Alfa Tauri dikabarkan akan membawa update baru ke Perancis untuk bisa segera memperbaiki performa mereka yang berantakan sejak GP Kanada. Lalu, Nicolas Latifi, kemungkinan besar akhirnya mendapat komponen baru di mobilnya setelah dua balapan terakhir cuma Alex Albon yang dipasang update. Bagaimana prediksi kalian untuk GP Perancis? Tulis di komentar dan jangan lewatkan balapannya hari minggu nanti.